Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Ini lantan istri Sirajudin Mahmud Ungkap nasib miris saat berumah tangga dengan suami Zazkia Gotik Kabar keretakan rumah tangga artis cantik Zazkia Gotik dan pengusaha Sirajudin Mahmud Kini mencuat ke publik Lantaran hal itu sosok Imel Putri Cahyati pun ikut jadi sorotan Di balik isu pisah ranjang Sirajudin Mahmud dan Zazkia Gotik Ternyata kisah rumah tangga Imel Putri Cahyati dengan mantan suaminya juga memilukan Bahkan Imel Putri Cahyati sampai jatuh bangun sendirian demi mempertahankan rumah tangganya Dengan Sirajudin Mahmud Lantas seperti apa kisah rumah tangga Imel Putri Cahyati dulu Dengan Sirajudin Mahmud sebelum kandas Dilansir dari medan.tribunews.com Seperti yang diketahui Imel Putri mungkin kini sedikit asing di telinga sebagian orang Namun ternyata dulunya dia adalah seorang mantan artis FTV yang terkenal Tapi Imel Putri Cahyati kini harus jadi orang tua tunggal bagi Putri semata wayangnya Wanita yang sekarang banting setir jadi desainer busana muslim ini Punya masanya begitu laris manis membintangi serialaga Produksi gentabwana hingga dijuluki ratus sinetron Sedikit menilai ke belakang Imel Putri Cahyati sempat membina rumah tangga dengan Sirajudin Mahmud Pada tahun 2011 silam Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang putri cantik Yang diberi nama Akilah Ramadhani Sirajudin Malang tak dapat ditolak Biduk rumah tangga Imel Putri Cahyati dan Sirajudin Mahmud Ternyata harus kandas di jurang perceraian pada tahun 2008 Meskipun keduanya telah bahagia dengan kehidupan baru masing-masing Namun tak sedikit yang bertanya soal polemik yang mereka hadapi saat masih jadi suami istri Sempat jadi teka-teki Imel Putri Cahyati baru-baru ini Mengisyaratkan jika ia sempat pontang-panting mempertahankan rumah tangganya dengan Sirajudin Mahmud Pengakuan itu diutasnya tatkala tampil di Youtube Vena Melinda Channel 11 Desember 2020 lalu Kala itu Vena Melinda mendapat pertanyaan dari netizen yang meminta saran Agar terhindar dari perceraian Dari Revita Mayola Mama Vena, aku mau nanya bagaimana kalian berdua untuk tetap berjuang yang kalian sama-sama pernah ngalamin yang namanya perceraian Dan hal apa sih yang kalian lakukan supaya tidak terjadi perpisahan tersebut Mohon dijawab karena saya belum nikah jadi untuk pelajaran saya Gitu tutur Vena Melinda membacakan pertanyaan di ponselnya Tadi kan Imel bilang udah ikhtiar Mungkin ikhtiarnya dianggap sama seseorang kurang maksimal apa gimana Apa sudah sholat istihara? Tanyanya kemudian kepada sang bintang tamu Siapa mengira Imel Putri Cahyati sempat menyalahkan dirinya sendiri Saat pernikahannya dengan Sirajudin tak berjalan indah Tak main-main, ia mendatangi ustadz untuk mendapat pencerahan soal perkawinan dari segi agama Jadi dulu kayak gini, enggak ini salahku Ini semua salahku kayak ngeblend menyalahkan diri sendiri Aku coba perbaiki dari diriku sendiri Sampai aku ngajak ustadz kita konsultasi Karena disanaku enggak kemana-mana Cuma pengajian ngantar anak arisan di tahun-tahun terakhir Seseorang aku minta tolong ustadz untuk kisah kasih kita tausia suami istri Itu semua udah aku lakuin kenang Imel Putri Cahyati Puncaknya, sang artis sampai menyambangi psikolog maupun meskipun berbuah nihil Masalnya, ia mengaku proses jatuh bangun ini dilakuin sendiri tanpa ada usaha serupa dari sang mantan suami Konsultan perkawinan psikolog, Cesar Fina Melinda Kalau aku sendiri udah jawab Imel Putri Cahyati Terus kata psikolognya Akhirnya terungkap jika akar permasalahan mereka adalah komunikasi yang tak lancar Namun nasi telah menjadi bubur dan masalah ini Pada akhirnya mengantar mereka ke ketok palu pengadilan agama Memang komunikasi kita kurang Nah itu dia yang jadi pelajaran ke depan adalah Kita harus lebih menitik beratkan pada komunikasi Kadang komunikasi lewat handphone sama bicara udah beda ya Aku tuh kurang baik di komunikasi Karena memang tipikal aku kalau ada apa-apa Yuk dibicarakan karena belum tentu kamu diam aku paham Alhasil Imel Putri Cahyati kini lebih mawas diri Agar masalah ini tak terulang lagi jika ia memutuskan menikah lagi kelah Mendingan kita bicarakan enak enggak enak enggak Sama-sama selesaikan sekarang Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh